Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi ketika seseorang hendak melaksanakan toaf ini penting untuk diperhatikan kenapa? karena toaf itu sekali lagi adalah rukun haji dan rukun umroh artinya ini sangat krusial sangat menentukan ketika toafnya ini dilaksanakan sesuai syarat memenuhi syarat maka haji dan umrohnya sah tetapi kalau tidak memenuhi syarat maka haji dan umrohnya tidak sah maka penting sekali bagi teman-teman yang hendak melaksanakan ikhram untuk haji ataupun untuk umroh memperhatikan 10 poin berikut ini yang pertama sadrul awroh wajib menutup awrod ini penting karena dikatakan oleh para ulama al-tawaf biman zilatis sholah toaf itu kedudukannya sama seperti sholat maka sebagaimana sholat ini harus suci harus menutup awrod maka toaf ini juga wajib suci dari hajas ataupun najis dan juga wajib menutup awrod khususnya bagi para bapak-bapak ini kadang-kadang memakai kain ikhramnya itu di bawah pusar sebagaimana kita ketahui bersama awrodnya laki-laki itu adalah mahabaynya suruh harubah maka teman-teman khususnya yang cowok kalau memakai kain ikhram khususnya yang bawah pastikan di atas pusar sehingga apa? pusar ini tertutup sehingga kalau yang di atas diangkat pusarnya tidak kelihatan kalau sampai pusarnya kelihatan padahal lagi toaf maka toafnya belum dihitung misalnya berputar kalau awrodnya terbuka maka toafnya patah seperti itu yang kedua yaitu suci dari hadas baik hadas besar ataupun hadas kecil maka ini yang penting diperhatikan kalau seseorang lagi toaf kemudian menyentuh perempuan yang ajinabiah termasuk istri maka batal wudunya dan batal toafnya kalau memang dalam keadaan yang penuh sesak hampir kita sulit untuk meninggalkan senggolan dengan lawan jenis yang ajinabiah maka dikatakan disini maka dalam konteks toaf ini kita bisa ikut tata cara wudunya imam malik yaitu dengan cara yang mana tata cara wudunya imam malik itu sedikit lebih ribet daripada wudunya imam syafi'i jadi wudunya imam malik itu semua anggota harus dikosok-kosok tidak cukup dibasuh basah harus dikosok kemudian ketika mengusap kepala rambut kepala maksudnya wajib dilatakan semua ini tata caranya imam malik dalam melaksanakan wudu sehingga kalau kita wudu pakai wudunya imam malik maka nanti batalnya ikut imam malik yang mana dalam imam malik madhab maliki dikatakan bahwasannya persentuan dengan lawan jenis yang ajnabi itu tidak membatalkan selagi tidak syahwat nah maka bagi teman-teman yang hendak toaf penting untuk memperhatikan poin kedua ini oke yang ketiga yaitu suci dari najis baik fisaw pakaian yang dipakai wal badan sekucur tubuh ujung kaki ke ujung kepala wal makan tempat yang kita gunakan untuk toaf atau namanya matof oke yang keempat menjadikan ka'bah di arah kiri berarti jalannya berlawanan dengan arah jarum jam jam kan dari kiri ke kanan tapi kalau orang toaf bagian tubuh kiri kita ada di arah ka'bah seperti yang dilaksanakan pada jam ma'ah pada hari ini singkat kata berlawanan dengan arah jarum jam gitu wal hikmatu vidalik dikatakan disini hikmahnya apa supaya ka'bah itu lurus dengan hati kita karena hati itu disini maka kalau kita ka'bahnya disana maka lurus dengan hati kita yang ada di sebelah kiri seperti itu itu hikmahnya oke yang kelima titik startnya dari hajar aswad maka teman-teman kalau masuk ke masjidil haram pastikan yang pertama kali dicari adalah hajar aswad jadi cari hajar aswad begitu pintu masuk langsung bergerak sedikit ke kanan kita akan melihat hajar aswad kalau memang tidak kelihatan cukup lihat ke atas ada lampu berwarna hijau itu nanti lurus dengan hajar aswad jadi kalau mau toaf startnya disitu kenapa kalau toafnya di depan hajar aswad tidak di belakang begitu ya maka toafnya tidak dihitung di putaran tersebut seperti itu yang keenam muhadratul hajar bijami ibadani misal ini hajar aswad maka tidak boleh ada badan yang offside istilahnya di depan hajar aswad yang paling gampang adalah mundur sedikit di belakang hajar aswad kemudian baru memulai dari belakang intinya harus di belakang hajar aswad yang ketujuh kaunuhu sab'an yakinan tawaf ini harus dilaksanakan dengan tujuh kali putaran dengan yakin artinya apa kalau ragu tiga atau empat ya fa'alehi bil'akol wajib mengambil yang lebih sedikit dua apa tiga ya dua lima apa empat ya empat kalau memang ragu nah maka kalau teman-teman umroh ataupun haji di hari ini mutawif biasanya atau biro yang teman-teman ikuti biasanya memberikan buku panduan nah paling gampang supaya gak lupa ikut buku panduan itu karena di buku panduan itu ada doa-doa khususnya putaran pertama mbaca doa ini putaran kedua mbaca doa ini tinggal diurut saja maka nanti setelah tujuh putaran otomatis kawafnya selesai insya Allah gak bingung ngitung berapa putaran seperti itu yang ke delapan kaunuhuda khilal masjid tawafnya harus dilaksanakan di dalam masjidil haram loh kalau di luar bagaimana selama masih di masjid atau perluasan masjid dari ini maka masih sah nah memang dikatakan disini fayashi huqhorijal matof awfisad hil masjid di luar matof yang ada misal di lantai satu atau lantai dua gitu ya maka tetap sah meskipun lakin ma'al karo hati tapi makruh hukumnya kenapa lil khilaf fisi hatih karena memang para ulama berbeda pendapat dikarenakan yang ada hari ini itu tambahan karena pelebaran tempat tawaf yang semakin penuh sesat maka dilebarkan seperti itu yang ke sembilan kaunuhu khori jalbet harus di luar ka'bah artinya apa tidak boleh nempel-nempel ke ka'bah wa sadarwan tidak boleh bagian tubuh kita itu sejari dengan sadarwan wa hijr ismail harus di luar hijr ismail intinya kalau teman-teman lagi tawaf dan itu adalah tawaf rukun tawaf ifaduh ya maka sebaiknya tidak usah terlalu dekat dengan ka'bah kalaupun nanti mau memegang ka'bah mau sholat di hijr ismail mau tabarukan dengan hajar aswad sebaiknya lakukan setelah tawaf ifaduh selesai supaya apa dipastikan tawafnya ini benar-benar sah secara sempurna oke yang ke sepuluh adamu sartihi li ghairih dia berputar ini memang murni untuk tawaf maka ka'an masa musli andiyya rasuahi bahu kalau memang dia lari untuk tujuan mengejar teman mengejar barang yang hilang maka tidak dihitung sebagai tawaf seperti itu walayaduru tashirik kalau niatnya tawaf kemudian tercampuri dengan tujuan yang lain dikatakan maka tidak apa-apa demikian sepuluh syarat tawaf ini tolong diperhatikan dengan seksama agar ibadah umroh ataupun haji kita bisa sah secara sempurna karena sekali lagi tawaf adalah rukun min arkanil umroh wal haj maka kalau tawafnya tidak sah haji ataupun umrohnya juga tidak sah seperti itu semoga menjadi ilmi yang bermanfaat terima kasih selamat menikmati